Hai geng, kalian pasti tahu dong game MOBA paling populer di Indonesia saat ini? Pastinya MOBA Legend Bang Bang, atau biasa disebut MLBB. MLBB merupakan game multiplayer online battle arena yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Moontoon. Dirilis pada tahun 2016 lalu, game buatan Moontoon ini berhasil mendapatkan unduhan lebih dari 100 juta unduhan di Play Store dan juga di App Store. Gak heran jika game MOBA yang satu ini masih sangat populer hingga saat ini. Tapi, apakah game MOBA Legends akan terus populer seperti tahun-tahun sebelumnya di tahun 2021 ini? Atau bahkan di beberapa tahun ke depannya? Tonton terus videonya ya gengs! 6 Alasan Kenapa Mobile Legends Akan Terus Dimainkan di Tahun 2021 Berhasil Mengalahkan Game MOBA Lainnya Bukan hanya Mobile Legends yang menjadi game MOBA di Indonesia, Game MOBA smartphone lainnya seperti Arena of Valor, Vainglory, League of Legends Wild Rift, dan masih banyak lagi. Walaupun game-game tersebut memiliki grafik yang bisa dibilang di atasnya, namun kenyataannya game-game MOBA tersebut belum bisa untuk mengalahkan kepopuleran game MOBA Legends Bang Bang di Indonesia. Mudah Dimainkan Karena Memiliki Kontrol Yang Simple Game ini juga sangat mudah untuk dimainkan, bahkan untuk kalian yang belum pernah memainkan game MOBA di mobile. Dengan memiliki fitur virtual pad untuk mengontrolnya, kalian bisa dengan bebas untuk menggerakkan semua karakter atau hero yang ada di dalam game tersebut. Dapat Dimainkan Dengan Teman Kalian Seperti Jenrenya, Multiplayer Online Battle Arena ini akan membawa kalian ke dalam sebuah permainan seru. Kalian akan dibagi menjadi dua tim dengan empat player teman dan akan melawan lima player lainnya yang dicari secara random. Terus Mendapatkan Update Seiring dengan berjalannya waktu, game MOBA akan terus mendapatkan update perbaikan, mulai dari penyesuaian Battlefield, perbaikan bug, penambahan hero, dan juga skin, peningkatan fitur dan grafik, dan masih banyak yang lainnya. Jadi game ini gak akan ketinggalan dan akan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Banyak event yang diberikan Setuju gak geng, event yang ada setiap bulannya akan membuat para player dari game tersebut tidak akan meninggalkan gamenya. Apalagi event pada game tersebut berhubungan dengan hero dan skin gratis. Jadi dengan banyaknya event yang diberikan oleh game MOBA akan membuat game ini dimainkan oleh lebih banyak orang lagi. Rutin Mengadakan Turnamen Besar Banyak turnamen besar yang sudah digelar oleh Moonton untuk game Mobile Legends ini. Mulai dari Mobile Legends Personal League, Mobile Legends Southeast Asia Cup, dan juga Mobile Legends World Championship. Dengan turnamen besar inilah kenapa game Mobile Legends banyak dikenal oleh banyak orang di Indonesia. Kabarnya game yang dideveloperi oleh perusahaan Moonton ini akan menggelar turnamen Mobile Legends World Championship untuk yang kedua kalinya, pada tahun 2021 ini geng, di Singapura. Hal ini menandakan kalau Mobile Legends akan terus dimainkan di tahun 2021 ini. Nah, itulah 6 alasan kenapa game Mobile Legends akan terus dimainkan di tahun 2021. Menurut kamu, apakah Mobile Legends akan terus bertahan di 2021 dan seterusnya, atau malah sebaliknya? Ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye gengs!